Hey you guys, it's Miss Minash from Experience Welcome back to Harvest Town Manor Inspiration Series Di video kali ini kita bakalan berkunjung ke rumahnya Ade Priscilla Thank you so much Ade karena udah mau join di series ini Dan untuk tema dari manornya Ade ini adalah Welcome December Kebetulan karena ini December juga Dan tadi sempat jalan-jalan rumahnya memang meriah banget ya Kayak vibes-vibes Natal gitu Dan cakep banget, kita langsung hotel aja ke rumahnya Ade Let's go Alright, kita udah sampai di rumahnya Ade And as you can see, dekat-dekat December Jadi ada ditaruh bola snowball gitu ya Lucu banget, ada Bobby lagi tidur di atasnya gitu Oke, disini ada fountain gitu ya di tempat masuknya Tapi sebelum kita masuk ke area bawah Kita bakalan pergi ke area stall dulu Disini ada T-Rex, kemudian ada tempat-tempat duduk Dijadikan seperti pagar-pagar gitu Wow, stylenya juga imut banget ya skin yang dia pilih So cute Kotaknya ada dolar-dolar-dolar gitu ya, keren banget sih Oke, untuk area stall seperti ini Simple, tapi aku unik banget ya Dia pake kayak kursi-kursi gini Kayak dijadikan sebagai semacam pagar gitu Warnanya sih oke sih, aku suka sih sama warna-warna yang dia kombinasikan Dan tanaman-tanaman yang ada belnya meriah banget Uh, ini dekorasi juga cakep banget ya Ikan koi, bukan si goldfish is it? Ditaruh disini dekat-dekat sama message board Welcome to December gitu ya Bisa duduk santai disini Terus ditemenin sama puru ya Hewan-hewannya oke Wow, ini natal vibes banget sih temen-temen Kalau kita masuk ya Oh, ini ada herb-nya temen-temen Kalau kita turun ke bawah Oke, ini ada herb spot-nya Aku bakal looting sebentar Oke, jadi sepanjang jalanan ini Kita lihat dekorasinya itu kayak Pohon-pohon natal gitu kan Meriah banget, ada snowman-nya juga Ini juga ada tempat khusus Bisa foto-foto, cakep banget Ini musim spring ya temen-temen Ada chest juga disamping Ini area fruit terrace-nya sih aku yakin Oke, disini juga ada fountain khusus Di area sini bisa duduk nyantai Tengah malam Pasti bakalan terang banget juga sih disini Meriah banget ini Manernya bagus-bagus Keren-keren Oke, kalau kita turun ke bawah Wow, ini ada tempat fish ya temen-temen Bisa tempat untuk makan-makan Untuk anak-anak pesta Sekalian playground juga gitu Keren banget loh Sekalian ada rumah-rumah pets Di samping gitu kan Bisa duduk nyantai juga disini Aku suka banget sama Sarah di atas sih Bunga-bunganya Terus ada flooring tiles Yang bisa kalian perhatiin Kombinasinya sekalian sama bunga-bunga Ketusnya gitu Oke, main piano ya temen-temen Di bawah pohon natal Ini keren banget sih rumahnya Oke, kalau disamping sini Ini tuh bisa tempat untuk mancing ya temen-temen Ada area khusus gitu loh Disampingnya Nah, kalau kita duduk disini Ini area yang bagus juga Untuk duduk gitu kan Sambil nikmatin pemandangan Ini tempat magical banget sih menurut aku Warnanya disini paling mencolok menurutku Area magic portal Jadi terletak di bagian area yang terkesan Magical juga gitu loh Ini keren banget nih Ya, bagian area magic portalnya Wow Wow, what is this? Kalau kita turun ke bawah Ini ada tanaman-tanaman keren juga Kayak corals gitu gak sih? Dan ini ada garden-nya Tempat santai-santai Para raja dan ratu ya temen-temen Kayak aku suka banget sih Cara dia tata Dia ini Berani ya anaknya ya Soalnya dia campur banyak banget Fans-fans Kan biasanya lebih banyak yang ambil kayak Satu atau dua tipe Tapi dia berani kombinasiin banyak fans gitu Dan jadinya keren banget ya Disini ada yang kayak silver Terus ada yang kayak barrels Model-modelnya Terus bahkan ada yang kayak gini Kayak cyberpunk-cyberpunk Terus ada yang dari stoner Aku anaknya berani banget Bisa campurin berbagai macem gitu Ini area juga bagus banget Aku suka banget sama area ini ya Kayak garden khusus untuk raja ratu Cantik banget Aku suka banget sama penataannya Flooring tiles yang dia pilih juga keren gitu Uh, very nice Ini juga ada kayak tempat khusus gitu Anak-anak kalau lewat sini Pasti dimainin nih airnya Oke, untuk bagian land pertama Ini bagus banget ya temen-temen Meriah banget Kerasa banget vibes natalnya Uh, keren-keren Suka-suka-suka Bridge-nya juga dari Candy Bridge nih Oke, hi, welcome Thank you Ini chest ya temen-temen Bentuknya unik ya Apakah baru gitu Untuk season natal ya Anyway, disini Di bagian rumahnya Sebelah kiri ini Ada untuk Frisier Flower Jadi, di dalam Frisier Flower-nya ini Untuk tempat Livestock-nya Sama ginger mint house Jadi, seperti ini Untuk area Frisier House-nya ya Kemudian kita lanjut Di sampingnya Disini kita bisa duduk Santai Kalau ke sebelah kanan Disini ini Tempat patch Dan juga portal-portalnya Kita bakalan ke Area kiri dulu Uh, imut-imut banget ya Tahun ini untuk dekorasi-dekorasi natal Aku suka banget sama pohon ini Cute banget Dan sampai ke belakang Seperti ini Ya, dikasih pohon Gitu Nice Oh, dia suka banget Kayak kombinasi Banyak berbagai macam fans Dan segalanya Dan Turns out hasilnya memang bagus Gitu Oke, ini ada pintu gitu Oh, oke Lucu banget Ada pingguinnya temen-temen Disini Di bagian belakang greenhouse Ini tuh ada Area fruit trees Dan juga ada well-nya Gitu ya Aku sih suka banget Sama dekorasi-dekorasi Yang dia pilih Karena Meskipun banyak Percampuran gitu Jadinya ternyata Bagus banget gitu Ini ide oke banget sih Oke, kita bakalan Masuk ya Ke rumahnya Si Ade Let's go Oke, ini Seperti ini Di dalam rumahnya Ya, kemungkinan Ini bagian gudang sih Temen-temen Atau tempat penyimpanan Sepatu gitu Unik banget sih Jadi kalau mau ganti Sepatu Bisa duduk dulu Sambil ganti Uh, meriah banget Hai, happy Christmas Iya, deket-deket Natal Aku paling suka sama Desember Karena deket-deket Natal Pastinya meriah banget Dan plus ini Dekorasi-dekorasinya Juga bagus banget Yang dia pilih Wah, aku suka banget Sama living room ini Meriah banget Rasanya seneng gitu Lihatnya Wah Ya, duduk santai Ngumpul-ngumpul Bareng keluarga I like I like Apakah ini refrigerator Temen-temen Ya, nggak sih Kulkas nggak sih Oh, nice Aku suka loh Aku suka Keren, keren, keren Oke, kalau kita Ke bagian sini Di sini tuh Ada area Untuk kerja Kantor nggak sih Ya, untuk kerja Terus ada dekorasi-dekorasi Ya, mungkin meja karyawan Dua di situ Gitu loh Ya, ini tempat area kerja dia Aku suka banget Nguansanya di sini Tetap kerasa Natal Gara-gara ada dekorasi mini ini Keren sih Cara dia Tata Aku suka banget Dekorasi-dekorasi yang dia pilih Ini unik banget Chestnya juga bentuk Kayak kado gitu Oh, this is very unique Baru pertama kali Aku nampak Stofnya ini ada di hallway It's a very nice idea actually Ini mungkin bisa ditiru Karena unik banget Kayak bener-bener pertama kali gitu Ya, Christmas wise banget Aku suka banget sama rumahnya Setegak meriah banget Ngeliatnya tuh seneng gitu loh Oke Ini kayak ada hot milk Hot chocolate gitu Di bagian indoor garden Tetap kerasa vibesnya Sesuai dengan temanya Welcome December ya Aku suka banget Aku suka banget Wow Ini bagian daerah kamarnya Bisa duduk santai Gitu Nice, nice Di sini bahkan ada basis yang gede banget gitu loh Untuk bagian tulet ya teman-teman Dressernya Terus di sini ada kamar keluarga Untuk nyantai Nonton TV Bisa Ada elfnya teman-teman It's very nice I like it It feels so festive Merry banget Meriah banget Aku suka banget Terutama idenya yang taruh stof Di lantai 2 Itu keren banget sih Kayak gak pernah gitu loh Aku ngeliat orang Taruh stof Di bagian hallway Ide yang menarik banget Ini boleh banget sih Nah, kayaknya aku seromba nih Bagian rumahku Inspirasi yang sangat bagus gitu Uh, ini dia teman-teman Ini juga perpaduan baru Antara cotton Sama tulip Biasanya kita lihat itu Kayak tanaman teh Yang warna ungu Kalau ini Pakainya cotton gitu loh Ini ada potato juga Bagian logistik Unik ya Unik ya Yang dia pilih unik banget Jadi kayak ada semacam Tanaman gitu Di area ini Ada desert workshop Sama bakery-nya ya Teman-teman Samping-sampingan Terus Mau makan Santai Ada garden-nya Ini area yang juga bagus banget Teman-teman Nyampun untuk foto Ini kayak di real life Aku sih bakalan sering-sering Makan-makan di sini ya Kayak tempat yang bagus Untuk hangout Apalagi perpaduan tulip Dan cotton Ternyata bagus banget Tanamannya gitu Ya bisa telepon juga Di sini It's very nice I really like this place Oh cakep Nice Kalau kita turun ke bawah Ini tuh ada area Teh ya teman-teman Sama ada medicine workshop Bisa duduk-duduk juga di sini Kayak per area Pasti ada tempat khusus Untuk duduk sendiri gitu Oh Di sampingnya teman-teman Ini ada tempat tanaman teh Tehnya juga Ditanam ya Jadi petik Fresh gitu Fresh brood tea gitu Nah ini ada tempat Untuk mancing Yang cewek-cewek Bisa duduk Santai Tunggu gitu kan Ini area juga Cakep banget Dikelilingi sama Pohon-pohon bambu Ginkgo tree Gitu Cantik-cantik Pagar-pagarnya Sekali lagi Ya dia campurin Enggak semuanya Dari kayu Ada juga yang dari Dekorasi shop gitu Aku suka banget sih Dan ini ada Wine workshop Juga menurut aku Pinter banget Jadi wine jar-nya Dikelilingi Sama tanaman grab Keren sih Dan ini duduk juga Dekorasi di atasnya Juga cocok banget Gitu sama temanya Dua crystal ini Kayak membantu banget sih Untuk bagian gate Kayak terang banget Oh Jarang-jarang Untuk bagian bawah Bagus Kalau gak salah Terakhir yang aku suka itu Di rumahnya Jack Ace Ya kalau aku gak salah And this Is also another one Yang aku suka banget Karena pertama Dia ada taruh sampan Disini Dekorasi tambahan Yang menurut aku Keren banget Terus aku juga suka banget Sama area kecil ini Saradia Tata Ada barrels Ada crystal Terus ada dua Kayak tanaman curls gitu I really like this It's really Keren It's really nice Ya Ini keren banget Bagian bawah paling susah Untuk di dekor Menurut aku Tapi She did a great job Well done I really like this place Nice Oke Kalau kita naik ya Teman-teman Ini ada Bagian juice workshopnya Deket-deket Sama area teh Wow What is this place Ini Apa teman-teman Kayaknya bisa dimasuki gitu Cuman aku kurang tau Teman-teman Ini untuk area apa Apakah green house juga I'm not really sure Jadi kalau kalian tau Bisa Kasih tau ini sebenarnya Bangunan apa gitu Oke Ini kayak Tempat khusus Untuk Orchard Sama ini ya Teman-teman Area untuk dikinjus Firstly Baru dipetik Gitu istilahnya Oke Terus disini Samping-sampingan Sama bed workshop Sama seafood workshop Seharusnya ya Karena satu tema gitu Tempat-tempat Untuk ikan By the way Rumahnya ini Teman-teman Kayak banyak banget ya Skeleton-skeleton gitu Oke Ini dikelilingi juga Sama grabs ya Di bagian belakangnya Uh Ini ada tempat Sama Prince Sama princess Untuk minum teh ya Teman-teman Dikelingi Sama tanaman-tanaman Cabai dan tomat Unik 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 Oke Kalau kita naik Disini tuh Kayak ada Uh ada Kayak sign Bentuknya baju gitu Nggak sih Desainnya Gitu kan Untuk kasih tau Ini tuh tempat day workshop Sama kelas workshop Gitu Per area Disusun dengan rapi Perpaduan tilesnya Juga Juga Nggak bikin bosan Karena Nggak itu-itu aja Gitu loh Yang menurut aku Unik banget Nggak bosan Dan nyaman Untuk dipandang Gitu Di mata Oke Kalau kita jalan naik Nah disini Kalian bisa duduk Santai Disini tuh Merupakan Tempat favorit Dari Ade Priscila Sendiri ya Tempat untuk nyantai Kayak ada rumah-rumahan Dari jerami ini Yang cute banget Ya tempat untuk nyantai lah Terus disini juga ada Kayak taman bunganya Di samping Yang juga imut banget Karena ada boneka-boneka ini Di kini juga Sama fruit trees Keren Keren Dan ke belakang Ada apa ya Wow Heboh banget mah Disini Ya di kini Sama bunga-bunga Terus ada pohon juga Ada dekorasi yang meriah Banget disini Nice Aku suka banget Sama detail-detail kecil Yang dia taruh Gitu Oh ini kayaknya ada Area untuk patch Temen-temen Coba kita turun ke bawah ya Oke Ini kayak ada area patch gitu Rumah guguk ya I think Disini tuh ada area apa sih Oh ini kayaknya sih Crops filled ya Temen-temen Tetap satu tema Karena kita bisa lihat Kayak banyak banget Snow mint ya Aku juga suka banget Sama cara dia tanam gitu loh Kalau biasa Orang-orang kan perpetak Kalau ini enggak ya Dia kayak bikin Zigzag gitu Naik gitu Nice sih Nice Kesannya kayak lebih natural sih Karena nggak terlalu kaku lah istilahnya Bagus Bagus Ini juga ada kayak Forage gitu kan Biar kesannya tambah natural Keren-keren idenya Bagus banget Perils-perils lagi Terus ada kayak Tanaman pohon bambu Bonfire ada disini juga Temen-temen Ya Disini kayak ada sign Tempat-tempat hewan Makanya ada forage gitu kali ya Untuk makanan kuda I think Pinter-pinter idenya Kreatif banget nih Player ini Kreatif banget Tuh Ada robot temen-temen Ada waterwheel juga Disini ada tempat area hives Ya Naik sepeda Jalan-jalan-jalan Kenaik Untuk ke bagian belakang Ini kayaknya lurus aja sih Hope you enjoy it I do enjoy it a lot Rumah kamu bagus banget Wow ini Mewah banget nih Pintunya untuk ke belakang Well kita udah selesai Jalan-jalan Ke rumahnya Ada Priscilla Nggak kerasa ya Ini rumahnya meriah banget Dan aku suka Cara dia Kasih detail-detail Per area Tempat favorit aku sendiri Ada disini Terus untuk bagian rumahnya Semua area Aku suka banget Karena kesannya kayak Aku bisa senang gitu Ngelihat Bagian-bagian dalam rumahnya Feel happy Jalan-jalan kesini Karena vibesnya Bener-bener vibes Nataru ya Natal dan tahun baru Kalau kalian mau berkunjung kesini Karena kalian bisa foto-foto disini Banyak banget Area-area cantik Pastinya Untuk foto-foto Bisa juga menjadi inspirasi kalian Siapa tau Untuk menyambut Natal dan tahun baru juga gitu Kalian bisa cek kesini Untuk IGN Ada Priscilla Dan untuk ID-nya 13905795 Keren banget kesini Boleh banget Pastinya Dekorasi-dekorasi Yang dia pakai Juga unik-unik banget Yang harus kalian perhentiin Adalah detail-detail Kecilnya Semuanya kesannya natural Yes I feel so happy To be here And thank you again Ade Karena udah mau join Di series ini I had A lot Of fun So yep Untuk kalian yang udah nonton Sampai disini Kalau mungkin mau join juga Di series ini Boleh banget Nanti bakal aku taruh Requirements-nya Di bawah Bisa di cek Thank you juga Buat kalian yang udah nonton Sampai disini And I'll see you guys On the next one Thank you For watching Bye Bye Aku suka banget Sama area stuff-nya Parah Sampai jumpa